Apa hukumnya chattingan dengan mantan pacar? Ini udah jadi menikah apa belum nih? Udah pokoknya, mau menikah mau belum menikah Hukum chatting jangankan sama mantan Sama yang non mahrum saja, yang bukan murim saja Kalau gak ada keperluan, sebaiknya dihindari Apalagi kalau sudah menikah Saya sering sampaikan kepada dia, mama, mama Hati-hati akan Firo CLBK Itu dimulai dengan chatting Di awalnya dengan reuni biasanya Buka puasa bersama atau ada lebih halal biasanya Makanya kalau reuni jangan sendirian Ajak partner, ajak suami, ajak anak semua Kalau sendirian sama sendirian Eh, kamu, eh, masya Allah ya Kamu makin tua makin cakep deh Anaknya udah berapa sekarang? Udah tiga, ya, aku juga udah dua Iya, ini aku lagi beda sama suami aku Masa aku ketika aku ngajak reuni gak pernah mau datang Iya, aku juga nih, istriku nih begini banget ya Akhirnya mereka curhat berdua Eh, kok ngomong sama kamu nyaman ya, gak kayak suami aku Suami aku tuh gak mau ngedengerin kalau aku curhat Kalau kamu kok enak ya Iya, aku juga sama Berlanjut di chatting sama mantannya Ngomong terus Mendapatkan kenyamanan Padahal kenyamanan itu yang buat setan Anda dibuat nyaman kepada orang yang harum buat anda Lewat chattingan Ujung-ujungnya kopi darah Na'udhubillah semua na'udhubillah Jangan Ya, jangan Setan itu licik Ada peluang untuk anda selingkuh atau apa Itu dia masuk lewat situ Walaupun cuma lewat chattingan Suami yang sering Menyakitkan hati Apa masih perlu ditaati? Cie, oh udah menikah ini Oh, karena suaminya menyakiti Chatting sama mantan pacar Oh Hukum taat sama suami jelas wajib Suami yang apa dulu gitu kan ya pertanyaannya ya Suami yang pertama masih melaksanakan Rukun Islam dengan sempurna Masih ibadah Dia masih sholat Dia masih puasa Dia bayar zakat Dia umroh atau haji kalau mampu Begitu kan Dan dia tidak melakukan dosa besar Kalau melakukan dia taat Boleh anda Eh, kalau melakukan dia tobat Boleh anda tetap taat kepada dia